Pemilihan Umum Dairi Rabu siang 13 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Sumatera Utara menerima logistik pemilu 2019. Sebanyak 1.200 kotak surat suara yang terdiri dari surat suara Kabupaten Kota yang terdapat 4 dapil, dan surat suara dapil sumut 3, serta surat suara dapil sumut 11. Namun untuk surat suara DPD dan Pilpres, Komisi Pemilihan Umum Dairi masih menunggu informasi pengiriman dari pusat maupun provinsi. Selain itu, KPU Dairi juga sudah menerima alat-alat perlengkapan tempat pemungutan suara seperti tinta, bilik suara, dan kotak suara. Yang datang surat suara 1.200 kotak yang terdiri dari surat suara DPR di Kabupaten Kota dapil 1, dapil 2, dapil 3, dan dapil 4. Terus surat suara, pemilu DPR, dapil sumut 3, dan dapil sumut 11. Alat perlengkapan TPS seperti tinta, kotak suara, bilik. Itu sudah sampai ya? Sudah, dan sudah kita sortir. Yang belum? Yang belum, ya ini surat suara, tinggal DPD dan Pilpres lagi. Ya, rencananya kapan tuh? Hah? Rencananya belum ada kabar dari pusat ataupun dari provinsi. Ini cetak di Jawa? Kalau cetaknya dari Jawa. Surat suara, rencananya akan dilakukan penyortiran dan perhitungan ulang setelah nantinya Komisi Pemilihan Umum melakukan rapat plenum. Seperti diketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden akan digelar serentak dengan pemilihan anggota legislatif pada 17 April 2019 mendatang.